Terima kasih ada masih bersama kami, memirsa jelang Asian Paragames 2018 sejumlah persiapan dilakukan oleh para atlet paralipik Indonesia dari berbagai cabang olahraga. Salah satunya adalah dari cabang paracycling. Ya, sebagai tuan rumah, tentu saja ini atlet paracycling menghadapi tantangan yang tidak mudah. Lalu, seperti apa persiapan mereka? Bersama kami di sini sudah ada salah satu atlet paracycling Indonesia yang sempat menyebut medali emas. Ini sangat membanggakan sekali, ini proses yang luar biasa di Indonesia. Ada Mas Muhammad Fadli di sini. Selamat pagi Mas Fadli. Pagi Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selain Mas Fadli, ada juga koordinator untuk Asian Paragames, khususnya untuk paracycling. Ada Mas Fadila Umar bersama kami. Selamat pagi Mas Fadil. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lebih jauh, ini mengenai pengalaman dan juga persiapan untuk Asian Paragames. Kita mungkin untuk pemirsa juga banyak yang belum tahu bahwa ternyata selain untuk Asian Games, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk event yang juga sama-sama besar, Asian Paragames. Bisa dijelaskan dulu ada cabang apa saja yang nantinya akan dirompakan. Oke. Untuk Asian Paragames ini adalah levelnya sama dengan Asian Games, jadi level Asia khusus untuk atri-atri divabling. Jadi di Asian Paragames nanti, di Asian Paragames kita ada 18 cabang olahraga yang dipertandingkan. Salah satunya adalah paracycling ini. Dan di Indonesia paracycling adalah pertama kali nanti baru diselenggarakan untuk itu. Indonesia baru pertama kali? Iya, menyelenggarakan paracycling itu. Tapi untuk di luar, selain Asian Paragames, tentu sudah pernah juga ikut? Sudah sering juga. Sudah sering. Jadi kita ini pengalaman baru ini Mas juga. Pengalaman baru ya. Untuk paracycling sendiri ada berapa di atlet Indonesia yang akan ikut serta di Asian Paragames ini? Kita di Pelatnah menyiapkan ada 13 atlet, jadi ada 3 putri, 10 putra, dan kelas yang akan kita ikuti. Nanti di pertandingan ada 3 kelas, karena paracycling itu sebenarnya ada 4 kelas. Yaitu ada kelas C, itu adalah untuk yang sepeda biasa. Kemudian ada kelas B itu untuk atlet-atlet tunanetra, itu sepedanya yang tandem. Kalau Pak pernah lihat yang berboncingan berdua sepeda itu, itulah khusus untuk tunanetra itu. Jadi kelasnya di B itu kalau di paracycling. Seperti yang di Monas ya, yang biasa. Iya, kalau berdua. Yang di GBK juga ada. Itu ternyata dilombakan juga ya. Iya, untuk bagi teman-teman yang tunanetra itu. Jadi di depannya harus ada pilot, pilotnya yang atlet juga yang bisa melihat mereka yang di belakangnya itu. Ada satu lagi kelas yang nanti kita tandingkan adalah kelas handbag. Jadi teman-teman kita yang lemah di kaki bawah, dia nanti dengan duduk tangannya dia yang nanti menginjot. Itu kelas nanti yang kita tandingkan di Asian Paragames. Nah, itu mengenai Paragames-nya. Kita langsung tanyakan ke ujung tombaknya, dia nih Mas Fadli. Kira-kira persiapannya seperti apa? Ini tentu akan lebih berat ya sepertinya untuk di Asian Paragames. Pengalaman bertanding saya kemarin di Asian Paragames di Malaysia tahun lalu. Pertama kali saya ikuti kejuaraan multi-event. Dan itu langsung mendapat medali ya kalau nggak salah ya Mas? Iya, Alhamdulillah dapat 4 medali, 2 perak dan 2 perunggu. Luar biasa sekali. Baru pertama kali pada hal ya saat itu. Dan sekarang event pertama kali saya juga di Asian Paragames. Dan persiapan yang sudah kita lakukan bersama tim adalah saya mengikuti training center di Solo semenjak bulan Januari sampai nanti menjelang eventnya. Itu tahun berapa, sorry tadi? Tahun ini. Untuk yang pertama kali? Yang pertama kali itu 2017. 2017. Itu latihan mandiri, tidak ada training center. Oke, nah ini yang menarik Stefania dan juga pemirsa ternyata Mas Fadli ini dulunya adalah bukan atlet dari para cycling. Tapi atlet balap motor. Mungkin sedikit familiar ya. Untuk pecinta balap motor ini tentu sudah tidak asing, khususnya untuk Asia Road Racing. Ini sudah pernah juga tampil bertahun-tahun lamanya bisa diceritakan bagaimana sehingga akhirnya terjun ke para cycling Mas Fadli. Sempat terjadi kecelakaan juga tadi ya Mas ya. Saya mengikuti Asia Road Racing khususnya di kelas super spot ini dari mulai tahun 2010 sampai dengan 2015. Ya sebenarnya 2015 ini lagi peak performance-nya saya. Dan ketika saya 2015 itu kebetulan saya lagi semangat-semangatnya dan menemukan sesuatu settingan motor dan fisik saya yang sedang prima. Saya menjuarai kejuaraan seri kedua pada saat itu di Sentul. Saya rasa saya harus melambahikan tangan kepada teman-teman atau pendukung saya di tribun. Tapi seketika itu ada pembalap dari belakang menabrak saya. Oke ini seperti yang kita lihat di layar kaca Anda, pemirsa ini adalah momen-momen masa, bisa kita katakan masa kejayaan ya. Tapi tiba-tiba berbanding terbalik. Ini tahun 2015 ya Mas Fadli. 2015. Nah ini momen-momen pada saat terjadinya kecelakaan tersebut ya. Oke ini pada saat momen sudah mendekati garis finish atau seperti ya Pak Mas Fadli? Sudah selesai, sudah melewati garis finish. Sudah menempati posisi pertama saat itu ya. Sudah. Sedang menyapa pendukung saat itu. Sudah resmi menjadi juara pertama. Oke. Ini mohon maaf kita agak flashback kembali. Bukan untuk mengungkit suasana dukacita, tapi mungkin untuk memberikan juga motivasi kepada pemirsa. Ini sebenarnya perentetan kejadiannya memang ada di sana ketidak sengajaan atau bagaimana sebenarnya penjelasannya saat itu? Ya saya sih berpositif thinking kepada yang nabrak. Mungkin dia sedikit lengah dan terlihat dari jalur yang dia gunakan. Dia menggunakan jalur tengah sedangkan saya ada di pinggir. Tapi dari tengah tiba-tiba dia ke arah saya. Karena memang balapan itu sesuatu olahraga yang sangat melelahkan juga. Butuh konsentrasi tinggi. Kenapa kita butuh fisik yang primit. Bahkan setelah uncap agar finish masih harus tetap fokus ya? Ya betul. Dan kejadian saat itu yang terjadi sama saya ternyata bukan hanya satu kali. Banyak kejuaraan-kejuaraan dunia sekelas Moto2 yang belum lama terjadi. Itu seperti itu. Jadi pembalap yang di depan sudah selesai dan mereka relax. Tapi pembalap belakangnya tidak melihat ada pembalap di depan. Akhirnya mereka lengah dan menabrak. Makanya kembali lagi, tadi harus tetap fokus. Tetap fokus. Bahkan setelah finish yang membutuhkan konsentrasi lebih karena fisikal kita lagi sedang capek-capeknya. Nah waktu itu kemudian pasca kecelakaan ini bagaimana sih prosesnya pemulihan atau mungkin pengobatannya? Hingga kemudian Mas Fadli memutuskan sendiri untuk mengakultasi kaki yang terkena kecelakaan pada saat itu? Semenjak bulan Juni pada saat itu, pada saat kecelakaan, saya berusaha dengan segenap tim dokter ya. Dipilih tim dokter yang memang yang terbaik. Ya intinya pengobatan semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan tapi setelah 6 bulan, sampai bulan Desember, saya lihat sama kaki saya itu tidak ada perubahan yang signifikan. Bentuknya sudah seperti kaki, walaupun sebelumnya sudah hancur ya. Tapi fungsinya tidak sebagaimana mestinya. Kaki saya tidak bisa bergerak dengan semestinya. Sepertinya drop foot, ankle saya cuma bisa ke bawah, tidak bisa ke atas. Sepertinya akan mengganggu dalam kehidupan saya nanti. Sedangkan di dalam diri saya, saya mau aktif. Dan setelah itu, saya baru mulai berani browsing apa itu amputasi. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang amputasi, olahraga apa saja yang bisa digeluti. Ternyata setelah amputasi, banyak atlet-atlet yang di luar sana, saya belum mengenal atletnya. Nah, nasional yang sudah lebih dulu, padahal pada saat itu sudah banyak juga ya Pak. Jadi waktu itu browsing sendiri ya? Ya, saya browsing sendiri dan setelah saya browsing, baru memberanikan diri. Oh yaudah, saya harus amputasi. Setelah menjalani pengobatan selama 6 bulan? Setelah mengalami dan saya rasa sudah maksimal semuanya, oh ternyata saya harus amputasi untuk melakukan hidup yang lebih aktif lagi. Betul. Sebuah keputusan yang sangat berani ya sebenarnya. Sangat berani dan ini juga sebenarnya lumayan cepat dari 2015, kemudian meraih kemenangan lagi di 2017. Jangan berbeda di 2017, ini kira-kira bagaimana memotivasi diri sendiri atau justru mendapat motivasi dari luar? Kita akan jidah dulu, kita akan bahas ini bersama Mas Fadila dan juga Mas Fadila. Usai jidah, pemirsa kami kembali usai jidah pariwara berikut ini.